Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel Chandra 79 hobi otak atik masih belajar kali ini saya ada baterai lithium-2 ini bekas cepetan baterai laptop ini bekas HP kedua nya baterai bekas juga yang baterai ini sama ini tegangan sama 454 volt yang baterai bekas tetap sudah saya pergunakan seperti ini ini saya gunakan di HP dia ada dua baterai baterai memakai rangkaian paralel info rangkaian paralel ada di pojok atas ini HP HP sudah saya pergunakan juga sudah masih normal saya singkirin dulu nah saya akan fokus ke baterai HP ini ini baterai HP merk Asus tegakannya 4,35 volt ini baterai akan saya charger menggunakan ini Hai powerbank type C info modul ada di pojok atas ini ada dua input 4,2 volt dan 4,35 volt powerbank ini defaultnya 4,2 volt akan saya ragi dulu sebentar ini lampunya hidup ini saya memakai pemain tenang ini 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 buat mengukur volt Hai saya tes dulu berapa volt output keluarannya dia Hai dia 4,2 volt untuk meng output biar keluar 4,35 volt ini di hubungan ada di shot Hai yang ini sebentar kurang jelasnya ini ini Teguhin tersebut sambungkan Hai sejumlah lagi Hai 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 ini tegangan baterainya 3,70 volt ini saya cuma coba charger berapa arus yang masuk ke baterai ini tombol ini oleh tekan status baterai di indikator full baterainya terbaca sudah 3,7 coba saja dulu yang hidup dia 3 led 1 led bergedip menadakan proses sedang berjalan tegangan 3,95 volt harusnya masuk 1 ampere biasanya mungkin cukup lama ini tegangan sudah 4,06 harusnya masuk sudah turun setelah 788 mili saya tidak tahu kenapa cuma segini tidak bisa karena kabel yang saya pakai kecil atau emang baterai ini baterai second saya kurang tahu saya skip lagi ini tegangan baterai sudah 4,19 volt arus yang masuk ke baterai sudah turun tinggal 434 mili ini saya pengetahuan sudah hampir 2 jam prosesnya saya kurang tahu ini apakah karena baterai bekas jadi prosesnya seperti ini atau bagaimana saya juga tunggu lagi saya kira berapa lama lagi saya skip tegangan sudah 4,24 arus yang masuk turun 280 mili sambil nunggu saya skip lagi ini sudah tegangan 4,25 arus yang masuk 255 belum selesai saya skip lagi baterai 4,19 apometer di posisi auto lampu tidak bergetip berarti baterai ini sudah dalam posisi penuh karena baterai ini saya gunakan yang second mungkin kapasitas itu sudah tidak real lagi jadi tegangannya disini 4,19 terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati